Rambut baru nih, potongan rambutnya baru sekarang pake poni-poni gitu Prilly juga katanya sekarang ini sudah mengganti atau sudah jarang pake heels Menggantinya mungkin dengan flat shoes gitu ya Agar tampak lebih mudah Tampak lebih mudah, padahal udah mudah banget ya Kira-kira ada gak sih alasan mendasa Prilly ini mengganti penampilannya Ataukah mungkin ada sesuatu sehingga memang mengganti penampilan tersebut Tapi langsung saja kita akan bertanya dengan Prilly Latukan Sina Artis cantik Prilly Latukan Sina kini punya model terbaru Bintang film Surat Untukmu itu saat ini baru saja memotong rambut indahnya Untuk ia ganti dengan model rambut poni Sebagai mempunyai rambut, Prilly tak menyangka banyak yang menilai dirinya tampil menjadi segar Dan jauh terlihat lebih mudah dari usianya yang 20 tahun Iya aku potong rambut Terus juga, ya gak tau ya orang bilangnya kayak aku turun lagi berat badannya Padahal aku juga gak merencanakan semuanya sih Kayak semuanya randomly aja Kayak aku tiba-tiba pengen potong Terus tiba-tiba kayak kurusan sendiri gitu Iya orang bilang ke temen aku kayak Prilly look like 15 years old girl Terus aku kayak Masa sih, masa sih aku yang kayak Aduh nyesel nih kayaknya potong poni nih Karena harusnya aku umur 20 tanpa dewasa Malah kata orang-orang jadi tambah kayak anak-anak Cuma ya gak apa-apa lah jadi Perannya jadi bisa mundur nih Bisa jadi lebih banyak lah Lantaran perubahan gaya rambut Prilly pun harus menyesuaikan diri dengan pola penampilannya Ia yang dulu gemar mengenakan sepatu berhak tinggi Menjadi lebih suka memakai sepatu snackers Agar lebih sesuai dengan bentuk poni di wajahnya Jarang banget pake heels atau wajah Sekarang aku jadi pake sneakers Terus kemana-mana Sampai waktu kemarin acara yang sebenernya formal Kayak first con aja aku pake sneakers Terus kayak rambut aku Tadinya di poninya kan segini Jadi bener-bener poni depan Terus pake rok-rok mini gitu Jadi kayak Prilly look lo nambah umur Gayanya malah kayak anak SMP sih Gimana sih lo Gak tau moodnya kayak gitu Malah 2 bulan lagi aku 20 Tapi moodnya malah pengennya gayanya yang muda-muda Sayangnya siasat Prilly ubah penampilan Dengan memotong rambut disangkut bautkan dengan kisah cintanya Bersama Aliando yang masih dilimuti misteri Artis berdarah Ambon pun tak bisa menyembunyikan kekecewaan Eksistensinya dianggap bergantung dengan popularitas Aliando selama ini Padahal bagi Prilly image yang selama ini ia rai Dilalui dengan penuh perjuangan Tak ingin melulu di bawah bayang-bayang Aliando Prilly pun siap terlibat dari banyak event dunia hiburan Sebagai bentuk kerja kerasnya yang lain Terganggu ya kalo misalnya terus Apa maksudnya dipasang-pasangkan sama Aliando Aku gak terganggu karena dia partner aku juga Cuma mungkin yang terganggunya adalah Apapun yang aku lakukan Itu disambungin sama dia Kayak misalnya aku potong rambut Dikiranya karena dia Aku ganti penampilan dikiranya karena dia Maksudnya ya mungkin itu adalah efek Aku setiap hari sama dia dan aku memang berteman baik sekali sama dia Cuma jadinya gosip kemana-mana gitu Suka ada media-media yang tidak bertanggung jawab Yang membuat gosip yang tidak enak Disangkut-pautkannya ke Ali lagi Kasian Alinya kan disangkut-pautin terus Dan beritanya juga kadang gak baik semua Kadang ada yang buruk-buruknya gitu Padahal gak bener Dibilang putus cinta apa Padahal aku sama Ali juga gak pernah pacaran gitu kan Jadi ya media suka gak bertanggung jawab gitu Bikin beritanya suka ngasal dan akhirnya fans yang gak tahu Yang masih di bawah umur percaya Akhirnya mereka marah-marah atau gimana Ya mungkin itu sih yang rasa terganggunya Tapi kalau dipasangkan sama Ali I don't mind karena dia temen baik aku Keluar dari image itu ya dengan cara aku membuktikan Kalau aku bener-bener bisa acting gitu Kayak misalnya aku menerima tawaran film yang beda dari sebelumnya Yang kayak gitu aja sih Aku juga gak paksain diri aku untuk keluar dari image tertentu Karena aku orangnya go with the flow aja Cuma ya apa namanya ya sekarang nunjukinnya dengan karya aja lah Menampar semua berita-berita buruk dengan karya aja Artis cantik Prilly Latukon Sina kini punya model terbaru Bintang film Surat Untukmu itu saat ini baru saja memotong rambut indahnya Untuk ia ganti dengan model rambut poni Sebagai empunya rambut Prilly tak menyangka banyak yang menilai dirinya tampil menjadi segar Dan jauh terlihat lebih mudah dari usianya yang 20 tahun Iya aku potong rambut Terus juga Ya gak tau ya orang bilangnya kayak aku Turun lagi berat badannya Padahal aku juga gak merencanakan semuanya sih Kayak semuanya randomly aja Kayak aku tiba-tiba pengen potong Terus tiba-tiba kayak kurusan sendiri gitu Iya orang bilang temen aku kayak Real you look like 15 years old girl Terus aku kayak Masa sih masa sih aku yang kayak Aduh nyesel nih kayaknya potong poni nih Karena harusnya aku umur 20 tambah dewasa Malah kata orang-orang jadi tambah ke anak-anak Cuma ya gak apa-apa lagi Artis cantik Prilly Latukon Sina kini punya model terbaru Bintang film Surat Untukmu itu Saat ini baru saja memotong rambut indahnya Untuk ia ganti dengan model rambut poni Sebagai empunya rambut Prilly tak menyangka banyak yang menilai dirinya tampil menjadi segar Dan jauh terlihat lebih mudah Dari usianya yang 20 tahun Iya aku potong rambut Terus juga Ya gak tau ya orang bilangnya kayak aku Turun lagi berat badannya Padahal aku juga gak merencanakan semuanya sih Kayak semuanya randomly aja Kayak aku tiba-tiba pengen potong Terus tiba-tiba kayak kurusan sendiri gitu Iya orang bilang temen aku kayak Real you look like 15 years old girl Terus aku kayak Masa sih masa sih aku yang kayak Aduh nyesel nih kayaknya potong poni nih Karena harusnya aku umur 20 tambah dewasa Malah kata orang-orang jadi tambah kayak anak-anak Cuma ya gak apa-apa lah Jadi perannya jadi bisa mundur nih Bisa jadi lebih banyak lah Lantaran perubahan gaya rambut Prilly pun harus menyesuaikan diri dengan pola penampilannya Ia yang dulu gemar mengenakan sepatu berhak tinggi Menjadi lebih suka memakai sepatu snackers Agar lebih sesuai dengan bentuk poni di wajahnya Jarang banget pake heels atau wajah Sekarang aku jadi pake sneakers Terus kemana-mana Sampai waktu kemarin acara yang sebenernya formal Kayak perus pon aja aku pake sneakers Terus kayak rambut aku Tadinya di poninya kan segini Jadi bener-bener poni depan Terus pake rok-rok mini gitu Jadi kayak Real kalau nambah umur Gayanya malah kayak anak SMP sih Gimana sih lo Gak tau moodnya kayak gitu Malah dikit 2 bulan lagi aku 20 Tapi moodnya malah pengennya Gayanya yang muda-muda Sayangnya siasat Prilly ubah penampilan Dengan memotong rambut disangkut bautkan Dengan kisah cintanya Bersama Aliando yang masih dilimuti misteri Artis berdarah Ambon pun tak bisa menyembunyikan kekecewaan Eksistensinya dianggap bergantung dengan Popularitas Aliando selama ini Padahal bagi Prilly image yang selama ini ia rai Dilalui dengan penuh perjuangan Tak ingin melulu di bawah bayang-bayang Aliando Prilly pun siap terlibat dari banyak event dunia hiburan Sebagai bentuk kerja kerasnya yang lain Terganggu ya kalau misalnya terus Apa maksudnya Dipasang-pasangkan sama Aliando Aku gak terganggu karena dia partner aku juga Cuma mungkin yang terganggunya adalah Apapun yang aku lakukan Itu disambungin sama dia Kayak misalnya aku potong rambut Dikiranya karena dia Aku ganti penampilan dikiranya karena dia Maksudnya ya mungkin itu adalah efek Aku setiap hari sama dia Dan aku memang berteman baik sekali sama dia Cuma jadinya gosip kemana-mana gitu Suka ada media-media yang tidak bertanggung jawab Yang membuat gosip yang tidak enak Disangkut-pautkannya ke Ali lagi Kasian Alinya kan disangkut-pautin terus Dan beritanya juga Kadang gak baik semua Kadang ada yang buruk-buruknya gitu Padahal gak bener Dibilang putus cinta apa Padahal aku sama Ali juga gak pernah pacaran gitu kan Jadi ya Media suka gak bertanggung jawab gitu Bikin beritanya suka ngasal Dan akhirnya fans yang gak tau Yang masih di bawah umur percaya Akhirnya mereka Marah-marah atau gimana Ya mungkin itu sih yang rasa terganggunya Tapi kalau dipasangkan sama Ali I don't mind Karena dia temen baik aku Keluar dari image itu Ya dengan cara aku membuktikan Kalau aku bener-bener bisa acting gitu Kayak misalnya aku menerima tawaran film Yang beda dari sebelumnya Yang kayak gitu aja sih Aku juga gak paksain diri aku Untuk keluar dari image tertentu Karena aku orangnya go with the flow aja Cuma ya Apa namanya Ya sekarang Nunjukinnya dengan karya aja lah Menampar semua berita-berita buruk Dengan karya aja Moodnya dari playlist sekarang ini Sedang ingin tampil lebih muda Teman-teman juga bilang ya Tadi dengan poni Terus juga sneakers Gaya penampilannya Lebih casual Lebih anak muda Apa ini menyangkut 2 bulan lagi Perlihatan berulang tahun Tadi kan juga dibilang ya 2 bulan lagi kan aku udah mau menyentuh Angka 20 Jadi masukin 20 ini apakah ada mulai Ih udah masuk kepala 2 Ya kata orang gitu ya kan Ya kalau misalnya ini adalah Masukin kepala 2 Tapi gak tetap cantik Tetap muda 20 Masih muda banget Apalagi kita Tadi Jadi tanggal 15 Oktober Nanti Prili akan berulang tahun Hashtag kode ya Jadi dipersiapkan nih Ulang tahunnya buat Prili Oke sekses terus buat Prili Sampai jumpa